Ada tulisan-tulisan orang lain lalu kemudian kita ambil padahal itu merusak hak cipta dan karya intelektual Ya diklaim bahwa itu adalah karya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini coba kita bahas tentang budaya digital sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern Jadi ada korelasi bagaimana kita memasuki budaya digital ini Tetapi sisi lain juga penguatan karakter ini menjadi sesuatu hal yang urgen, penting Apalagi kita menegasikan sebagai bangsa yang modern Bahwa pandemi COVID-19 yang menimpa kita Saya kira itu pasti ada sisi positif, ada blazing in disguise Ada pesan tersembunyi yang bisa kita terima Bagaimana tidak dua tahun pandemi COVID-19 itu memaksa kita supaya kita bisa tetap eksis Sehingga kemudian di era digital semacam ini kita akan terus melakukannya Dalam konteks pembelajaran, dalam konteks yang lain juga kita tidak boleh kalah dengan keadaan Sehingga kemudian memaksa kita untuk bisa tetap eksis Dalam konteks pembelajaran ada istilah virtual, ada zoom meeting dan lain-lain Yang itu sejatinya baru akan terjadi pada lima tahun ke depan Tetapi dua tiga bulan kita mengalami pandemi COVID-19 Memaksa kita untuk bisa eksis tadi itu Sehingga kemudian dengan upaya apapun kita lakukan Ini saya kira salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pandemi COVID-19 ini Digitalisasi dan budaya di era digital semacam ini Tentu tidak lepas dari persoalan bagaimana kita mengusung budaya Sehingga tidak lost control dan nanti kita akan uraikan lebih lanjut Bagaimana budaya dalam konteks Indonesia menghadapi era digital semacam ini Lalu tentu yang ketiga ada sesuatu yang harus kita lakukan Penguatan jejaring kolaboratif dan partisipatif Sangat menarik saya kira apa yang diungkapkan oleh Profesor Deddy Mulyasana Dalam sebuah buku pendidikan bermutu dan berdaya saing Bahwa sekarang ini kemampuan individu akan bisa tergeser Akan bisa dikalahkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk membangun networking Membangun jejaring Tentu kata kunci dari membangun networking jejaring adalah Kemampuan kita untuk bisa bekerjasama, berkolaborasi, berpartisipasi, kreatif, kolaboratif tadi dan komunikatif Itu yang kemudian dalam bahasa di kurikulum 2013 itu 4C ya Critical thinking, kreatif, komunikatif dan kolaboratif Ada tantangan budaya di era digital ini Apa tantangan-tantangan itu yang pertama tentu mengaburnya wawasan kebangsaan Bagaimana tidak sekarang ini tidak ada lagi batasan teritorial Bahkan dalam konteks budaya ada yang mengatakan di era digital semacam ini Sekarang ini tidak ada lagi budaya lokal Yang ada adalah budaya global Sehingga wawasan kebangsaan ini juga akan semakin mengabur Lalu yang kedua Menipisnya kesopanan dan kesantunan Bagaimana orang mengatakan memiliki full authority Untuk melakukan interpretasi terhadap satu persoalan Walaupun itu bukan wilayahnya Bahkan dengan nada-nada yang tidak sopan gitu Tidak santun ketika menanggapi satu persoalan Di dunia maya itu Menghilangnya budaya Indonesia Media digital menjadi panggung budaya asing Itu yang tadi saya sebutkan Bahwa batasan teritorial yang sudah tidak ada lagi Sehingga kemudian yang ada bukan budaya lokal Tapi budaya global Apa yang terjadi di luar sana Itu bisa langsung kita bisa lakukan di kita di Indonesia ini Minimnya pemahaman akan hak-hak digital Ya kita tidak membuat bagaimana Dari sisi etik Dari sisi keamanan hak-hak ini Lalu seringkali dilanggar oleh seseorang Kebebasan berekspresi yang kebablasan Orang bisa menghujat Orang bisa melakukan apapun Di era digital ini dengan lewasannya Nah ini tantangan Saya kira dari sisi budaya ya Berkurangnya toleransi dan penghargaan Pada perbedaan Bagaimana orang ngejas terhadap pandangan-pandangannya Bahwa pandangannya lah yang paling benar Menghilangnya batas-batas privasi Di situ tidak ada lagi wilayah Wilayah privasi yang ada adalah wilayah publik Orang akan tahu posisi kita Di mana sekarang sedang melakukan apa Itu tidak bisa ditutupi di era digital semacam ini Pelanggaran hak cipta dan karya intelektual Seringkali ini kelemahan dan tantangan budaya digital Ada tulisan-tulisan orang lain Lalu kemudian kita ambil Padahal itu merusak hak cipta dan karya intelektual Ya diklaim bahwa itu adalah karya kita Ini tantangan budaya di era digital Kemudian ini nanti saya sampaikan bahwa ilustrasi komunitas daring ini Kita ini sekarang bisa melakukan apapun Kita berada di kamar Tetapi sejatinya di dunia komunitas daring Kita banyak orang-orang yang di sekeliling kita Tidak kelihatan di dunia nyata Tapi di dunia maya sangat banyak sekali Kemudian ini kontribusi pengguna internet per wilayah Dari seluruh pengguna internet Kontribusi pengguna internet per wilayah Dari seluruh pengguna internet di Indonesia Yang paling banyak itu di Jawa Di Jawa ada sekitar 55,7% Lalu sisanya tersebar di Sumatera Di Kalimantan, di Sulawesi dan di tempat-tempat lain di Indonesia Kemudian ada memang dampak yang bisa kita rasakan Di era digital ini Misalnya dampak pada bisnis, pemerintahan dan kehidupan masyarakat Dampak pada bisnis, pada sisi penawaran Industri pengguna teknologi baru terjadi disrupsi Musuhnya tidak hanya orang lain tetapi juga diri sendiri Kalau kita tidak melakukan inovasi Maka kita akan tergilas oleh kemajuan Dan akan ditinggalkan oleh pengguna jasa layanan kita Pada sisi permintaan Terjadi perubahan disebabkan oleh perubahan dalam perilaku konsumen Konsumen tidak harus datang ke tempat Apa yang kita berikan layanannya Tetapi orang bisa dari rumah melakukan permintaan Terhadap apa yang diinginkannya Dampak pada pemerintahan Masyarakat mudah melakukan aktivitas Terkait kontrol terhadap kebijakan dan program pemerintah Dan pemerintah juga dapat meningkatkan kontrol Terhadap penduduk dan infrastruktur secara digital Jadi sekarang ini juga dibutuhkan Leadership Kepemimpinan yang mampu akses teknologi Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat Tanpa harus bertemu langsung Bisa juga melakukan kontrol pengawasan Demikian juga sebaliknya Masyarakat bisa melakukan kontrol Terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Dampak pada kehidupan masyarakat Identitas bahkan privasi sulit dijaga Juga terjadi perubahan dalam pola konsumen Waktu bekerja dan bagaimana mengembangkan karir Berubah secara signifikan Ya tadi saya mengatakan Sekarang ini semuanya menjadi konsumsi publik Tidak lagi menjadi wilayah privasi Terjadi perubahan dalam konteks konsumsi Orang butuh sesuatu sekarang hanya dari rumah saja Bahkan kemudian juga bekerja kapanpun Dimanapun bisa dilakukan Tidak harus ketemu langsung di kantor Atau di lembaga tertentu Mengembangkan karir juga demikian Terjadi secara signifikan Tetapi Ada sisi negatif dari perkembangan dunia digital Yang kita rasakan sekarang ini Kejahatan Pencurian, perampokan, penipuan, dan aksi Pendukung teroris Ini bisa dilakukan dengan cara digital Ya Bagaimana seseorang mampu membobol rekening Orang lain itu hanya dengan melakukan penipuan Lewat digital Sampai kemudian tinggal klik Milyaran bisa hilang saat itu juga Hacker mengambil uang orang lain dari rekening Ini seringkali terjadi Ya Di era digital semacam ini Alat pergaulan semata Tetapi yang mereka seharusnya menyadari Dampak dari media jejaring sosial tersebut Melalui games online sangat berbahaya Jadi Era digital semacam ini Harusnya tidak hanya menjadi alat pergaulan semata Tetapi bagaimana juga ini bisa menghasilkan kapital Uang untuk kita Materi digital Mudah disalin, disebarkan, dan dimodifikasi Tadi Terjadi pelanggaran hak cipta Plagiarism Itu dengan mudahnya Dilakukan di era digital semacam ini Kemudian Literasi digital bagi manusia modern Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2003 Kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan Lalu yang kedua Pendidikan media bentuk pemberdayaan halayak untuk bermedia Ya Dengan begitu Saya kira Di era semacam ini Kita tidak boleh gap tech Gagap teknologi Apalagi juga ketek Ketinggalan teknologi Itu tidak boleh terjadi Sehingga Memasuki era digital semacam ini Kita bisa akses Kita bisa evaluasi Dan kita bisa mengkomunikasikan pesan Lalu Korelasi kepuasan pengguna internet Dengan literasi digital Pemanfaatan teknologi seimbang dengan kesadaran masyarakat Dalam menggunakan teknologi Tujuan literasi media memberi kontrol Atas segala interpretasi Ya Saya kira Di masyarakat Madani Civil society Tentu Melalui media ini Melalui literasi digital ini Kita juga bisa melakukan kontrol Atas segala interpretasi Yang dilakukan oleh masyarakat Ataupun yang dilakukan oleh pemerintah Tujuannya adalah Melalui media Tentu media digital semacam ini Memproteksi masyarakat dari dampak negatif media masa Karena tentu Tadi saya sampaikan Ada sisi positif Tapi juga ada sisi negatifnya Dan itu bagaimana masyarakat diproteksi Dari dampak negatif media masa ini Masuk dunia sesak media Tetapi menjadi konsumen kritis Ya Kita tidak kemudian terjebak pada hoax Tetapi juga menjadi konsumen yang sangat kritis Terhadap berbagai berita yang terjadi di media masa itu Terima kasih telah menonton